Selanjutnya pertanyaan dari Mas Deddy Warta Capri dari Batam, apakah TV Digital ini dapat menjadi salah satu TV yang nantinya akan mengapresiasi para konten creator dengan menjadi jembatan antara konten creator-nya untuk bisa diposting di TV Digital? Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV Digital, di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya dukung migrasi TV Digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Sampai jumpa di TV Digital. Dan untuk Pak Maulana lagi, apakah ada konten creator dari mahasiswa di UGTV? Dan selanjutnya tadi dari Mbak Julia Talita, apakah TV Digital ini adalah YouTube-nya Indonesia katanya? Lalu kalau misalnya ada, kalau misalnya memang YouTube-nya Indonesia, terus bagaimana caranya untuk orang-orang yang khususnya di pedalaman bisa menikmati TV Digital ini? Yang pertama saya persilahkan kembali untuk Pak Gery untuk menjawab, untuk kemudian di akhir Pak Gery sambil memilih satu penanya terbaik dan yang paling menarik menurut Pak Gery. Silahkan Pak Gery. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ingin meluruskan lagi ya, yang namanya siaran TV Digital itu gratis. Tidak perlu kuota internet, tidak perlu menggunakan parabola, tidak perlu berlangganan bulanan. Jadi cukup menggunakan antena biasa, antena UHA biasa. Kalau TV-nya sudah digital, sudah otomatis dia bisa menerima siaran digital. Kalau TV-nya masih analog, cukup ditambahkan setobok. Jadi kalau yang analog yang tadi itu Mbak Jelita sampaikan. Jadi siarannya semut-semut, goyang-goyang, kadang-kadang nggak jelas. Akhirnya masyarakat itu, terus terang sekarang masyarakat, termasuk saya juga waktu TV analog ini susah didapat, akhirnya saya berlangganan. Ada parabola, ada pay TV. Karena ternyata yang ditonton juga oleh keluarga saya, ya TV Eri lagi, TV-nya Pak Emar, kemudian TV-TV yang tidak berbayar harusnya memang didapat tanpa bayar. Banyak masyarakat yang tadinya ingin nonton tanpa bayar karena semut-semut itu anehnya beralih, kalau nggak parabola ya pay TV. Itu biayanya luar biasa, tambahan biaya. Jadi dengan adanya siaran TV digital ini benar-benar tidak berbayar dan bersih jernih. Selama ada sinyalnya, Mbak Jelita ya, itu di seluruh pelosok bisa dapat. Yang penting nanti kalau misalkan ada terhalang gunung, ada strategi lain, ada sistemnya SFN, kayak gitu. Jadi nggak ada isu. Apalagi tadi infrastruktur TV Eri, insya Allah kita dari pemerintah akan support seluruh Indonesia infrastruktur TV Eri akan siap di digital. Nah mengenai apakah TV digital ini jadi YouTubenya Indonesia, beda kasusnya. Kalau YouTube, ya Pak Eri streaming, kalau ini free to air, bebas. Nah mengenai konten kreator yang sekarang banyak sekali yang tadi Pak Imam sampaikan. Sebenarnya konten itu kalau dikemas menarik. Sekarang semua orang bisa punya kesempatan untuk membuat konten-konten yang kreatif. Nah biasanya dari TV-TV itu, termasuk dari TV Eri, mungkin Jawa Post atau Gunadharma, mereka juga melirik konten-konten kreator yang ada di YouTube-YouTube itu, ada media sosial itu. Biasanya diajak kerjasama, disiarkan konten, dan sekarang banyak tuh yang followernya banyak di YouTube-YouTube itu atau media sosial diajak ikut ngisi kontennya di TV Eri, ya di TV-TV itu. Jadi kesempatan teman-teman yang punya kreatif pas tinggi, teman-teman bisa mencari profit. Tidak perlu mendirikan satu perusahaan kayak Pak Emar. Pak Emar bikin perusahaan, harus punya gedung, punya SDM yang banyak, tapi teman-teman cukup kolaborasi. Dua orang, tiga orang udah bikin TV yang bagus-bagus, begitu followernya banyak, pasti dilirik oleh Pak Emar atau Pak Imam, atau TV-TV yang lain, yang besar-besar. Saya lihat fenomenenya seperti itu. Jadi konten itu netral, bisa disiarkan di mana aja. Begitu kontennya menarik, itu jadi lirikan banyak orang, bukan hanya di free to end gitu. Itu aja Mbak Sarah, saya mungkin mengusurkan salah satunya, mungkin Mbak Jelita ya, Mbak Juliet ya, tadi untuk dapat salah satu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gery tadi atas jawabannya. Yang kedua, Pak Iman, tadi pertanyaan-pertanyaannya adalah, adakah contoh negara yang sukses untuk terapkan TV digital dan menggunakan anak-anak mudanya sebagai content creator? Lalu, adakah spesifikasi content creator tertentu yang kontennya nanti bisa masuk ke TVRI untuk kemudian tampil di TV digital? Dan yang ketiga, apakah, tadi pertanyaannya Mbak Juliet, apakah YouTube-nya Indonesia itu adalah TV digital? Oke, silakan Pak Iman untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk kemudian terakhir dipilih satu penanya yang, pertanyaannya yang paling menarik menurut Pak Iman. Baik, jadi memang peluang kolaborasi di TVRI sebenarnya terbuka lebar sama sekali. Jadi, siapapun pada prinsipnya bisa berpartisipasi ya, karena ini memang peluang yang kita tawarkan. Dan kalau melihat contoh TV digital di luar negeri yang banyak melibatkan anak-anak muda, ya sebenarnya juga saya pikir hampir semua TV digital di luar negeri dan mungkin ya memang begitu ya. Memang anak-anak muda pasti terlibat gitu ya. Jadi, memang saya juga beberapa kali ke beberapa stasiun TV di luar negeri ya, kayak di Korea, di Singapura, dan beberapa tempat, bahkan di Cina gitu ya. Jadi, memang kita lihat anak-anak muda semua yang bergerak ya, yang bekerja, dan sekaligus yang menyelenggarakan siaran itu ya. Kreativitas semuanya muncul dari anak-anak muda gitu. Jadi, peluang ini ada saya tegaskan gitu ya. Dan khusus untuk di TVRI sendiri, tadi teman dari Batam yang bertanya ini kan sebenarnya bisa nanti ke TVRI stasiun penyiaran Riau ya. Dan bahkan kita sudah melakukan MOU dengan Gubernur Kepri untuk mendirikan TVRI stasiun penyiaran Kepri gitu ya. Karena memang belum ada stasiun penyiaran TVRI di Kepri ya. Tapi, kita sudah punya pemancar di Batam sampai Natuna sebenarnya gitu ya. Jadi, nggak ada masalah juga gitu. Nanti kita ketika stasiun penyiaran Kepri berdiri ya itu bisa dikolaborasikan gitu ya. Jadi, peluang ini selalu ada. Dan saya pikir mengenai YouTube dengan TV itu ya konteksnya berbeda ya. Jadi, YouTube itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Gery bahwa ini YouTube kan memakai kuota, jaringan internet. Kalau di TV digital kan tidak memakai jaringan internet ya. Kita tetap teresterial gitu. Jadi, sama dengan sekarang lewat pemancar. Jadi, tetap cuma kualitasnya digital gitu ya. Tapi, kita tidak melakukan bukan seperti YouTube ya. Tidak streaming, tidak berbayar dan sebagainya gitu. Dan tentu saja konten-konten YouTube itu punya kekasan ya yang mungkin berbeda dengan TV ya. Tapi, bisa saja bahwa konten-konten YouTube itu tampil di TV. Kenapa tidak gitu ya? Karena, kalau kita lihat contoh saja misalnya kayak Bayuska dari Jawa Timur gitu. Bayuska itu kan lahir dari dunia digital ya. Dia besar karena YouTube gitu ya. Jadi, besar di YouTube. Dan kemarin pun akhirnya dia bisa tampil di TVRI juga gitu. Jadi, kolaborasi-kolaborasi ini sepertinya bisa kita coba diterapkan ya. Karena, kalau kita melihat sebenarnya TVRI pun berkepentingan untuk misalnya menjangkau audiens milenial atau audiens digital yang selama ini mungkin tidak bisa kita jangkau. Sementara mungkin bagi konten kreator itu bisa juga menjangkau audiensnya TVRI yang mungkin selama ini tidak bisa dijangkau oleh mereka gitu ya. Kan kita tahu juga bahwa mungkin saja di daerah pelosok pedalaman penetrasi internet juga belum masuk gitu ya. Jadi, mereka masih menonton TVRI gitu. Jadi, yang kalau ada kolaborasi ini kan saling mengisi jadinya sebenarnya. Jadi, sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan bahwa peluang itu selalu ada dan kami membuka lebar untuk partisipasi dari publik untuk menjadi penyelenggara siaran juga. Terima kasih. Mungkin untuk penanyaan terbaik, saya lupa namanya, tapi yang tadi yang perempuan terakhir siapa itu ya? Yang menanyakan itu lupa itu saya itu. Yang dari Batam juga. Mbak Juliak tadi sudah dipilih sama. Oh sudah dipilih ya? Nggak boleh sama ya? Nggak boleh, Pak. Nah, mungkin yang terakhir sebelum Mbak Juliak saja deh. Oke, yang terakhir tadi ya. Baik, terima kasih Pak Iman atas jawabannya tadi ya teman-teman bahwa TVRI membuka luas chance untuk teman-teman bisa berkolaborasi bareng. Selanjutnya yaitu silakan Pak Emar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanyaan tadi. Silakan Pak. Terima kasih, Mbak Sarah. Sangat menarik sebetulnya ketika kita bicara dan membandingkan antara YouTube dengan televisi terestrial ya. Analog yang akan menjadi digital. Karena itu dua hal yang sangat berbeda sebetulnya dan tidak bisa kita bandingkan yang mana lebih baik, yang mana lebih buruk, yang mana lebih menguntungkan. Karena yang satu bukan sekedar berbeda teknologinya, yang satu streaming, yang satu terestrial, tapi juga dari aspek misalnya penguasaan jam. Karena kalau YouTube sepengetahuan saya dan sepemahaman saya itu kan video on demand misalnya ya. Jadi dalam konteks bersiarannya pun tidak diperlukan misalnya polasi ya. Berbeda dengan televisi terestrial, analog yang akan menjadi digital nantinya. Konteks menyusun satu acara menjadi acara yang lain yang mungkin sekarang kita kenal dengan semakin akrab kita semua dengan playlist gitu ya. Itu menjadi sangat menarik gitu. Artinya ada yang bilang bahwa nanti akan tergerus oleh sosial media atau platform digital. Kita bisa betul, bisa belum tentu juga. Karena sebagai contoh, keterkaitan orang atau penonton, habitnya dengan itu ditayangkan kapan itu menjadi menarik, bahkan menjadi eksklusif. Kalau di televisi berpola sial, seperti yang kami, itu faktor fresh program dan rerun itu hal yang berbeda misalnya. Itu tidak ada di YouTube atau di platform digital. Jadi ketika nantinya sesudah ASO, kalau penglihatan kami itu akan ada dua, konteksnya berstreaming atau berterestrial digital. Kembali lagi itu dua hal yang tidak bisa kita bandingkan Apple to Apple. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Jiliat ya, misalnya bahwa masih bersemut, itu kan masih analog ya. Masih analog. Dalam konteks reception quality belum bisa kita bandingkan. Nah, tapi nanti ketika misalnya, seperti kami ini, kami kan Batam TV itu dari Sekupang. Kami memakai PCR itu nyamuk ya, di Sekupang. Itu sekarang enggak bersemut lagi. Semutnya enggak tahu kemana sekarang. Tapi pada intinya itu membuat kami pede juga, udah luas, udah bisa ditonton di mana saja, di Kota Madia Batam misalnya. Bahkan di Tanjung Pinang, di Anambas misalnya. Tapi selain itu juga, itu yang membuat kami pede. Mengajak semua unsur masyarakat yang ada di sana, untuk ayo kita sama-sama membuat konten. Bukan sekedar kami ingin memindahkan kos kontennya gitu ya. Tapi yang perlu kita lakukan juga adalah, bagaimana caranya kita mengelola konten itu, ditaruh di jam berapa, kenapa, yang tentunya harus dibalut dengan bisnis model ya. Model bisnis kerjasama bisnisnya seperti apa, sekali lagi gitu. Karena baik konten maupun proses menyiarkannya itu adalah unsur biaya di situ. Saya rasa, dan kembali lagi yang paling akhir adalah, yang kita lakukan, yang kita sedang bahas ini kalau menurut kami adalah free to air. Ada sesuatu yang free to air, yang bebas, biaya yang sekali lagi kami tekankan. Yang hari gini, kalau saya minta siapapun dari kita menyebut tiga saja, apa yang free, susah. Nah sekarang ada sesuatu yang free, tetap dipertahankan free oleh pemerintah. Dan kita semua diajak untuk mempertahankan itu free, tapi kualitasnya menjadi lebih baik, coverage-nya menjadi lebih luas, dan peluang untuk berkolaborasi, berusaha, atau apapun menjadi lebih lebar. Lalu apa yang harus kita ragukan lah, seperti itu. Kalau seperti itu saja mungkin dari saya, Mas Sarah. Baik, terima kasih Pak Emar tadi ya, bahwa ada yang gratis, kualitasnya bagus, apalagi yang harus diragukan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Maulana. Tadi pertanyaannya apakah kuliah online akan pindah ke TV digital? Lalu selanjutnya apakah ada content creator dari mahasiswa yang kontennya dipakai di UGTV? gitu ya. Silakan Pak Maul. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Yang pertama tadi dari Mas Heri Widayat Boko ya, dari Batam ya. Apakah UG akan terus menggunakan GTV sebagai satu-satunya pembelajaran? Tadi sampaikan di slide saya bahwa ada acara namanya literasi. Literasi memang dibuat untuk pembelajaran secara melalui televisi. Jadi dipastikan memang TV ini menjadi salah satu metode of delivery untuk pembelajaran mahasiswa guna dharma khususnya. Dan mudah-mudahan dengan melalui TV dapat juga mengedukasi masyarakat yang berminat nonton. Tapi kalau kita terlalu tertutup pada hanya untuk UGTV saja, maka mungkin masyarakat tidak belajar juga. Jadi tidak ada siaran untuk masyarakat bisa memahami juga. Nah, begitu kita siarkan di televisi, tentunya tidak hanya mahasiswa yang belajar, tapi juga ada masyarakat yang mungkin berminat, tertarik dengan topik-topik yang dibahas di acara literasi tadi. Jadi UGTV akan terus menggunakan TV untuk salah satu metode delivery untuk pembelajaran. Itu yang bahkan ini sebagai pengayaan materi ya. Jadi kami ada free class, ada TV, dan lain sebagainya. Banyak sekali metode delivery, tentunya dengan metode yang berbeda, delivery-nya supaya lebih menarik bagi para pembelajar. Yang kedua dari Mas Deddy di Batam, apakah sudah konten kreator dari mahasiswa? Justru UGTV ini sangat bergantung pada mahasiswa dalam penyiapan konten. Jadi mungkin bagian besar konten-konten kami melibatkan mahasiswa dalam kreator konten, kami juga ada fakultas komunikasi, kami juga bermitra dengan orang lain yang juga ada fakultas komunikasi yang menghasilkan konten-konten untuk apa namanya di UGTV. Jadi kami memang semua kru UGTV juga masih sangat muda, gitu ya tentunya. Masih kalau dari awal-awal mungkin pengalaman masih sangat sedikit, tapi makin hari makin improve, makin improve. Kemudian sekarang juga mereka sudah terbiasa dengan mengkreat konten, bahkan konten-konten kami sudah diapresiasi oleh masyarakat ya, asosiasi mitra dan sebagainya sudah sangat mengapresiasi konten, meskipun yang mengkreat adalah anak-anak yang masih muda-muda, gitu ya. Jadi termasuk juga mahasiswa. Nah ini tentunya juga mendorong UGTV untuk terus meng-improve diri, kamu juga selalu mengadakan upskilling, program upskilling, untuk meningkatkan kemampuan dari kru maupun dari para konten creator, supaya bisa menghasilkan konten yang baik. Mungkin ada satu pertahanan saya untuk, tadi ada penanyaan sakit tadi Mbak Juliet ya, apakah tentang YouTube channel dan sebagainya. UGTV selain juga mempunyai siaran-siaran yang live ya, broadcast, juga mengarsip siaran itu di YouTube channel. Jadi manfaatnya apa? Tapi untuk mahasiswa kami, biasanya kalau sudah ada materi yang disampaikan melalui TV, mereka bisa melihat kembali di YouTube. Jadi mereka bisa mengulang-ulang kembali materi itu gitu ya, mengulang-ulang kembali, sehingga bisa semakin paham yang materi yang ada. Dan juga ada juga rerun, dan juga ada juga archive tadi di YouTube, sehingga YouTube kami juga menjadi arsik digital ya, bagi mahasiswa, bagi para pemirsa televisi, para peminat materi-materi itu untuk bisa selalu mengikutinya, walaupun sudah terlewat siarannya. Demikian. Demikian mungkin dari saya Mbak Sarah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maulana atas jawabannya. Saya lihat di sini masih banyak sekali teman-teman yang raise hand untuk bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita sudah... selamat menikmati.